Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sanggau menggelar rapat kerja cabang atau Rakercap untuk menyusun program kerja tahun 2025 dan mengevaluasi program kerja tahun 2023 lalu. Kegiatan Rakercap ini dibuka oleh Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sanggau, Siron, di salah satu hotel di Sanggau, Jumat 19 April 2024. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sanggau menggelar rapat kerja cabang atau Rakercap untuk menyusun program kerja tahun 2025 dan mengevaluasi program kerja tahun 2023 lalu. Kegiatan Rakercap ini dibuka oleh Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sanggau, Siron, di salah satu hotel di Sanggau, Jumat 19 April 2024. Dalam sambutannya, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sanggau, Siron mengatakan, Pramuka mempunyai tugas pokok, yakni menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi generasi muda yang berkarakter, bertanggung jawab, dan berguna bagi bangsa dan negara serta masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, Siron menilai rapat kerja ini sangat penting dilakukan bersama semua kuaran di setiap kecamatan untuk membahas program kerja tahun 2025 ke depan. Untuk mencapai hal tersebut, Siron menilai rapat kerja ini sangat penting dilakukan bersama semua kuaran di setiap kecamatan untuk membahas program kerja tahun 2025 ke depan. Kami melaksanakan rapat kerja cabang daerah Badan Sanggau, yang mana hal ini baru pertama kali kita laksanakan, mengingat, karena kita tahu bahwa dengan adanya rapat kerja, tentu kita menetapkan suatu perencanaan dalam suatu organisasi. Dengan perencanaan itu, tentu harapan kami supaya betul-betul apa yang kita laksanakan sesuai dengan tujuan, isi, dan misi daripada korcak Badan Sanggau yang selama ini kita laksanakan. Siron berharap dengan dilaksanakannya kegiatan rakercap ini, program kerja kuaran bisa berkesinambungan dan sinergi dengan program pemerintah. Selain itu, dalam kesempatan ini, Siron juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkap Sanggau karena sudah mendukung seluruh program kuarcap Pramuka selama ini. Dari Kabupaten Sanggau, Kontributor YTV, Bobi Rianto, Muartakan. Dari Kabupaten Sanggau, Kontributor YTV, Bobi Rianto, Muartakan.